Intro Assalamualaikum Jumpa lagi di hobi-hobiku Kali ini saya akan membagikan pola Dompet cantik dengan motif Bolak-balik seperti ini Nah ini hasilnya cukup rapi Walaupun motifnya tidak terlalu timbul Bagian awal dan akhir Setiap barisnya tidak kelihatan Semoga mudah untuk diikuti Buat yang ingin selalu update Silahkan klik kembali Silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya Untuk pemberitahuan notifikasi Updatean terbaru Terima kasih Nah ini benang yang saya gunakan Benang polikilat Lalu penanda dan hook Ukuran nomor 3 Tulip Motif ini Kelipatan 5 Pertama, buat awalan rantai Tiga puluh lima rantai Tiga puluh lima rantai Setelah tiga puluh lima rantai Di ujung Tambahkan satu rantai Mulai pengerjaan di rantai ke-35 tadi Isi tiap-tiap rantai dengan satu single crochet Atau satu SC setiap rantai Lanjutkan hingga ke-3 Lanjutkan hingga ke ujung Kemudian di ujung tambahkan satu rantai putar rajutannya Isi kembali tiap-tiap lubang dengan satu SC Dan ini adalah baris yang kedua Nah lanjutkan hingga ke ujung ulangi satu rantai putar SC setiap lubang Jadi buat sekitar total 5 baris Atau sesuai kelipatan motif yaitu 5 Nah ini dia sudah selesai total 5 baris Teman-teman bisa tambahkan kalau ingin lebih lebar jadi 10 baris atau 15 baris Nah selanjutnya bagian ujung ini akhir baris terakhir saya tambahkan satu rantai Beri penanda di lubang kedua atau satu lubang sebelum lubang terakhir disini Pola selanjutnya adalah SC berkeliling Jadi saya sarankan teman-teman menghitung jumlah SCnya supaya nanti motifnya pas Jadi untuk sebelah sisi kiri ini akan ada 5 SC sesuai baris Bawah 35 Di kanan 5 SC Dan di atas 34 Jadi dikurangi satu ya 34 hingga penanda Nah sisi yang ini jumlah SCnya ada 5 Kemudian ke sisi ini dengan jumlah SC 35 Nah lanjutkan nanti sisi ini 5 dan di atas hingga penanda 34 Mendekati akhir putaran SC ke 34 di penanda Akhir putaran slip stitch di puncak SC pertama Tarik kuat satu rantai Nah saya akan masuk ke bagian awalan motif Untuk awalan motif dimulai dengan 1 SC di tempat slip stitch Kemudian 2 rantai 1, 2 Masih di titik yang sama di tempat slip stitch tadi Isi 3 buah DC Jadi masih di 1 titik Isi 3 DC atau double crochet 2 3 Kemudian skip 4 1, 2, 3, 4 Di lubang berikutnya Ulangi polanya SC Nah seperti ini ya Jadi ulangi dari bagian SC yang awal tadi Kemudian 2 rantai Masih di titik yang sama tempat SC tadi Isi 3 DC 1, 2, 3, 4 Dan 3 Skip 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Lubang berikutnya ulangi pola SC 2 rantai 3 buah DC Masih di titik yang sama Skip 4 Skip 4 1, 2, 3, 4 Lubang berikutnya ulangi lagi polanya SC 2 rantai 3 buah DC Masih di titik yang sama tempat SC tadi Skip 4 Skip 4 SC Nah lanjutkan pengulangan polanya hingga ke akhir putaran Mendekati akhir putaran Setelah SC 2 rantai 3 buah DC 3 buah DC Masih di titik tempat SC yang tadi Skip 4 Nah ini pas di akhir putaran Langsung slip stitch di penanda Dan slip stitchnya 3 kali Yang pertama di penanda Di puncak SC Slip stitch kedua Di bagian 2 rantai yang ini Slip stitch ketiga di puncak DC yang pertama Di sini ya Slip stitch ketiga 1 rantai Nah jangan lupa Jadi slip stitch ketiga itu di puncak DC pertama baris yang bawah Hasilnya seperti ini Lalu ini teman-teman putar Pengerjaan dari arah bagian dalam Dimulai dari tempat slip stitch ketiga Langsung di sini ulangi polanya Yang tadi Dimulai dengan 1 SC Kemudian 2 rantai 1 2 Lalu di bagian 2 rantai yang ini Isi dengan 3 buah DC Jadi 3 buah DCnya Di bagian 2 rantai baris yang bawah 1 1 2 3 Nah kali ini skip 3 1 Di SC 2 3 Kemudian 1 2 3 Di DC yang terakhir ini Isi 1 SC Jadi polanya berubah sedikit ya Yang bawah skip 4 Sekarang jadi skip 3 Tepat di bagian DC Dekat 2 rantai Lanjut ulangi 2 rantai Kemudian di bagian 2 rantai Baris yang bawah Isi dengan 3 buah DC Skip 3 Skip 3 Di SC 1 Di DC Dan di DC lagi Di DC terakhir Ulangi pola 1 SC 2 rantai Di bagian 2 rantai bawah Isi dengan 3 DC Lanjut Skip 3 SC Nah seperti ini Jadi polanya dari depan Terlihat berbeda arah ya Lanjutkan Mendekati akhir putaran Setelah 2 rantai Di sini Di 2 rantai Di baris bawah Kembali isi Dengan 2 buah DC 3 buah DC Skip 3 1 2 3 Pas ya Akhir putaran Langsung slip stitch Di penanda Nah sama seperti yang Baris sebelumnya Slip stitchnya 3 kali Di penanda 1 Di bagian 2 rantai Slip stitch Kedua Kemudian Di bagian DC Slip stitch Ketiga 1 rantai Dan ini Rajutannya Kembali putar Dan kerjakan Dari arah depan Berlawanan lagi ya Jadi seperti ini Langsung teman putar Kemudian polanya Diulang lagi Dari bagian yang tadi Yang barusan Sama Polanya 1 SC Di titik tempat Slip stitch Kemudian 2 rantai Di bagian 2 rantai Baris yang bawah Isi dengan 3 buah DC Lanjut Skip 3 1 2 3 SC Di Lubang berikutnya Tepat di bagian DC Sebelum 2 rantai Baris yang bawah ya Kembali 2 rantai Di bagian 2 rantai Di bagian 2 rantai Baris yang bawah ini Isi dengan 3 DC Lanjut Skip 3 SC Nah jadi teman teman ini Lanjutkan pola yang bagian ini Lanjutkan pola yang bagian ini hingga ke akhir putaran Kemudian nanti slip stitchnya 3 kali di akhir putaran dan ulangi pengerjaan dari arah bagian dalam Jadi kerjakan bolak balik untuk motif yang ini teman teman ulangi terus Dan saya akan ganti di baris ke bagian tengah dengan warna yang berbeda untuk variasi Nah ini dia hasilnya Sudah cukup saya rasa untuk tingginya Jadi disini ada warna variasi Saya buat warna coklat tua ya Dan untuk motif boleh teman teman akhiri di bagian mana saja Dan untuk warnanya 3 yang silver 2 coklat dan 3 silver Nah disini saya akhiri motifnya dari pengerjaan bagian dalam Slip stitch 1 rantai Nah kemudian ini saya putar kembali ke arah bagian depan Untuk pengerjaan pola berikutnya Isi tiap-tiap lubang dengan 1 single crochet Dimulai dari tempat slip stitch Nah disini di SC 1 SC Kemudian disini ada 3 buah DC Isi masing-masing dengan 1 SC Lalu disini ada 2 rantai Cukup diisi dengan 1 SC Kemudian di SC 1 SC Di bagian 3 DC Masing-masing 1 SC Di bagian 2 rantai 1 SC Bagian SC 1 SC Nah jadi seperti ini ya Jadi yang bagian 2 rantai cukup diisi dengan 1 SC Lanjutkan hingga ke akhir putaran Kemudian slip stitch 1 rantai buat 1 putaran lagi Setelah itu teman-teman bisa sisipkan tali pegangan Disini sudah saya rajut menggunakan 2 lay benang dan hook ukuran nomor 6 Dengan ring 1 cm Untuk tutorial sederhananya bisa teman-teman cek di kolom deskripsi Nah ini saya akan sisipkan di bagian sudut dengan 3 SC Jadi kalau nanti sudah selesai baris yang ketiga untuk ring Saya tambahkan 1 baris lagi SC terakhir Setelah itu tinggal penjahitan bagian risleting Nah ini dia hasilnya sudah selesai Jadi disini seringnya sudah saya kaitkan dan ada 1 baris SC berkeliling Bagian risletingnya juga sudah saya jahit Ini saya jahit tangan Buat teman-teman yang ingin mencoba membuat inner dengan jahit tangan Bisa langsung ke kolom deskripsi Saya sudah sertakan link tutorialnya Nah untuk motifnya sendiri Disini terlihat ada keberbedaan ya Karena dia dikerjakan dengan cara bolak-balik Tapi motifnya tidak terlalu timbul Jadi teman-teman bisa kreasikan dengan permainan warna Supaya terlihat lebih elegan Untuk bahan benang masing-masing 1 gulung dan masih bersisa khususnya warna coklat Dan untuk awal dan akhir putaran di bagian SCnya yang kelihatan Sementara di bagian motif itu terlihat rapi Nah untuk ukuran final dari dompet ini adalah Tingginya sekitar 10 cm Sementara untuk lebar 16 cm Nah semoga polanya mudah untuk dipraktekan Terima kasih buat yang sudah menonton Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya Sampai jumpa di video terbaru berikutnya Sampai jumpa di video terbaru berikutnya Sampai jumpa di video terbaru berikutnya